Untuk apa kita berkumpul disini? Untuk apa? Sekali lagi Lebih keras lagi Untuk apa? Partainya apa? Lebih keras lagi Partainya apa? Nomornya? Angkat tangannya semua Nomornya? Partainya? Untuk apa? Calonnya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Nomornya? Angkat tangan semua Nomornya berapa? Nama partainya? Calonnya? Amin Wakilnya? Amin Singkatannya? Amin Nomor calonnya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Selanjutnya? Selanjutnya semua Kita berkumpul disini Bukan sekedar untuk memenuhi lapangan ini Kita berkumpul disini Bukan untuk sekedar bertatap muka Bukan sekedar bertatap mata Kita berkumpul disini Karena kita ingin mengirimkan pesan Dari kota perjuangan Dari kota yang selalu berada di depan dalam setiap perjuangan Dari Bandung Dikirimkan pesan Perubahan Pesan apa? Sekali lagi pesan apa? Alhamdulillah Kita semua bersyukur pagi hari ini Udara cerah pun menyambut kehadiran kita disini Mataharinya cerah Anginnya sepoy-sepoy Dan ini menggambarkan insyaallah Allah alam pun memberikan kepada kita Cuasa yang tenang Hari ini menjadi luar biasa Hari ini menjadi luar biasa Karena dalam perjalanan kami Hari ini adalah hari dimana Sosra semua berkumpul Tapi yang tidak kalah penting Bersama kita Bersama kita hadir Yang kita hormati Yang kita jadikan rujukan Ketua Umum Partai Nasdaq Bapak Surya Paloh Beri tepuk tangan ke beliau Semoga beliau diberikan kesehatan terus Panjangkan umurnya Dan terus menjadi penopang perjuangan ini Kita juga bersyukur hadir bersama kita Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Haji Mohamad Yusuf Kala Luar biasa bukan? Luar biasa Untuk Bandung mereka berdua datang sama-sama ke sini Untuk Jawa Barat kita sama-sama hadir di sini Yang saya hormati Wakil Ketua MBR RI Ibu Lestari Murdiad Sekjen Nasdem Bapak Hermavit Taslim Ketua Babilu Bapak Prananda Surya Paloh Dan juga Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Siapa? Kang siapa? Kang Saan Mustafa Serta seluruh jajaran pimpinan Nasdem Nah Seluruh jajaran semua Seluruh jajaran semua yang berada di sini Nomornya berapa? Nomor Partainya apa? Nomornya? Calonnya? Calonnya siapa? Wakilnya? Wakilnya? Nomornya? Angkat tangannya semua? Nomornya berapa? Nomor Namanya? Wakilnya? Untuk apa? Untuk apa? Surah-surah semua Kita berkumpul di sini Karena kita menginginkan perubahan Saudara semua menyaksikan Akhir-akhir ini Kita bersama-sama merasakan Kondisi reekonomi kita yang berat Ibu-ibu Harga beras murah atau mahal? Murah atau mahal? Lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Sulit Pendidikan murah atau mahal? Sulit Pupuk mudah atau sulit? Sulit Apakah itu perlu kita teruskan? Tidak Mahalnya kita teruskan? Lapangan pekerjaan sulit diteruskan? Tidak Pupuk sulit diteruskan? Yang bilang tidak kok sedikit? Diteruskan atau tidak? Tidak Diteruskan atau tidak? Tidak Nomornya berapa? Tidak Terus sekalian Kita berkumpul di sini Karena kita ingin menyamakan langkah Untuk melakukan perubahan Untuk membuat negeri ini Adil makmur untuk semua Adil makmur untuk semua Ayo sama-sama Ayo sama-sama Sekali lagi Itulah yang akan kita capai sama-sama Adil makmur untuk semua Ayo sekali lagi Adil makmur untuk semua Saudara-saudara Boleh saya bercerita? Dengarkan ya Banyak yang saat ini Merindukan perubahan Selama satu tahun lebih Kami berkeliling Berjumpa dengan jutaan rakyat Indonesia Yang menginginkan perubahan Tapi juga Kita menyaksikan Ada sekelompok kecil Yang selama ini Menikmati ketimpangan Menikmati ketidakadilan Yang selama ini Justru membuat kita Tidak bisa Makmur untuk semua Mereka yang tidak menginginkan perubahan Dan kita ingin Dan kita ingin Perjalanan Republik ini terjaga Kita ingin Menjaga agar Republik ini Tetap menjadi negara hukum Dimana penguasa Diatur oleh hukum Tidak boleh menjadi negara kekuasaan Dimana hukum Diatur oleh penguasa Betul Kita tidak ingin hukum Ditekak-tekuk Oleh yang memegang Kewenangan Setuju? Karena itulah Kita berjuang Untuk melakukan perubahan Satu setengah tahun yang lalu Di bulan Oktober 2022 Pada saat itu Partai Nazem Di bawah kepemimpinan Pak Surya Paloh Memberikan kepercayaan Kepada kami Untuk mengikuti Konstelasi Konstetasi Pilpres Di 2024 Kontestasi ini Adalah untuk perubahan Dan apa yang terjadi Pak Surya Paloh Memilih Untuk mengakukan Perubahan Untuk memulai Gerakan perubahan Langkah itu adalah Langkah yang sangat Berani di masanya Langkah yang kemudian Menimbulkan Tantangan yang Tidak kecil Akibat mengambil Keputusan untuk Melakukan perubahan Maka Pak Surya Paloh Dan Nasdem Menghadapi tantangan Yang amat besar Tapi apa yang terjadi Selama satu setengah tahun ini Apakah Pak Surya Dan Nasdem Bergeming Apakah Gentar Apakah Berbelok Yang terjadi Yang terjadi adalah Konsisten Untuk mengusung Gagasan Perubahan Ini adalah Ujian Bukan dihadapan Media Ini adalah Ujian Bukan dihadapan Berita hari ini Ini adalah Ujian Dihadapan Sejarah Bangsa Indonesia Kita akan Menyaksikan Dalam catatan Sejarah ini Ketika Indonesia Diambang Persimpangan Jalan Antara Menjadi Negara Kekuasaan Dimana Yang memegang Kekuasaan Mau mengubah Aturan Sesuai Kepentingannya Mau mengubah Ketentuan Sesuai dengan Aspirasi Dirinya Atau Keluarganya Atau Kelompoknya Maka Hadir Orang-orang Yang berani Menjaga Indonesia Sebagai Negara Hukum Sikap Ini Akan Dicatat Dalam Sejarah Perjalanan Politik Republik Indonesia Ya Tantangannya Besar Ya Ancamannya Banyak Tidak Bintu Saya Ceritakan Detil Satu Persatu Semua Yang Hadir Di Sini Tahu Persis Ini Rapat Atbar Partai Nasdam Semua Tahu Apa yang Dialami Partai Nasdam Selama Satu Setengah Tahun Ini Betul Tidak Karena Itu Kita Sekarang Seakan Dipertunjukkan Siapa Yang Membawa Semangat Kebenaran Siapa Yang Membawa Semangat Perubahan Siapa Yang Akan Membiarkan Indonesia Terjebak Dalam Situasi Seperti Ini Kita Ambil Rute Perubahan Kita Ambil Rute Yang Mendaki Tapi Saya Sering Sampaikan Rute Yang Mendaki Memang Terjah Dan Tidak Ringan Tapi Perjalanan Yang Mendaki Itulah Yang Akan Mengantarkan Kita Ke Puncak Baru Ke Berhasilan Kita Ini Adalah Sebuah Pilihan Saya ingin Tanya Kepada Semua Di Sini Apakah Siap Konsisten Berada Di Rombongan Perubahan Siap Mendukung Perubahan Surah Surah Semua Yang Hadir Di Sini Ini Adalah Hari Minggu Surah Semua Punya Pilihan Pilihan Untuk Bersantai Di Rumah Atau Hadir Di Sini Apakah Ada Yang Hadir Di Sini Bayaran Apakah Ada Yang Bayaran Yang Hadir Disini Adalah Pejuang Pejuang Yang Tidak Bisa Dibeli Betul Rupiah Uang Dan Rupiah Bisa Mendatangkan Masa Tapi Uang Dan Rupiah Tidak Bisa Menyalakan Semangat Masa Seperti Yang Ada Di Tempat Ini Ini Bukan Sekedar Didatangkan Ini Datang Dengan Semangat Swakarsa Dengan Semangat Swakarya Dengan Semangat Swadaya Inilah Rakyat Indonesia Sesungguhnya Yang Menginginkan Perubahan Terima kasih Pertama Pertama Perjuangan Ini Bukan Perjuangan Yang Kecil Sekarang Saya Minta Kepada Semua Bawa HP Tidak Bawa HP Semua Keluarkan HP Keluarkan HP Nyalakan Kameranya Nyalakan Kameranya Rekam Yang Akan Saya Katakan Nanti Rekaman Ini Dikirimkan Ke Semua Sosial Media Siap Ya Direkamannya Dikirimkan Ya Jangan Dinyalain Dulu Bentar Baterainya Aman Pulsa Cukup Cukup Memorinya Cukup Siap Ya Habis Sekalian Nah Nanti Saya Kasih Kode Setelah Saya Kasih Kode Rekam Nah Nomornya Berapa Namanya Siapa Wakilnya Partainya Nomor Partainya Yuk Siap Sekarang Mulai Rekam Hari ini Hari Minggu Tanggal 28 Januari 2024 Kita Semua Berkumpul Di Bandung Menyamakan Langkah Kita Untuk Melakukan Perubahan Kita Akan Menuju Indonesia Adil Makmur Bagi Semua Kita Tidak Menginginkan Ketimpangan Dan Ketidak Adilan Dibiarkan Terus Menerus Kita Tidak Ingin Keluarga Keluarga Kita Mengalami Kesulitan Ekonomi Terus Menerus Kita Tidak Ingin Anak-anak Muda Kesulitan Cari Pekerjaan Terus Menerus Kita Tidak Ingin Petani Kita Hidupnya Sulit Terus Menerus Kita Tidak Ingin Nelayan Kita Menderita Terus Menerus Kita Tidak Kita Tidak Orang-orang Yang Bekerja Di Pabrik Pabrik Di Perusahaan Perusahaan Tidak Mendapatkan Kesejahteraan Yang Seharusnya Kita Tidak Ingin Tempat-tempat Yang Jauh Dari Keramaian Kesempatan Majunya Terbatas Kita Menginginkan Indonesia Yang Setara Bagi Semua Indonesia Yang Memberikan Kesempatan Maju Bagi Semua Kita Ingin Kebutuhan Pokok Yang Harganya Terjangkau Kita Ingin Lapangan Pekerjaan Yang Tersedia Bagi Anak-anak Muda Kita Ingin Petani Bisa Menabung Untuk Itulah Kita Akan Memanfaatkan 14 Februari Sebagai Hari Perubahan Indonesia Hari Ini Tanggal 28 Januari Kita Berkumpul Karena Kita Akan Menyamakan Langkah Tiga Minggu Kedepan Kita Akan Kerja Keras Menjangkau Semua Dan Ibu Bapak Sudah Sekalian Ini Harinya Minggu Ibu Bapak Punya Pilihan Untuk Bersantai Santai Di rumah Ibu Bapak Punya Pilihan Menonton Peristiwa Ini Dari Jauh Tapi Ibu Bapak Bukanlah Penonton Perubahan Ibu Dan Bapak Yang Hadir Disini Adalah Penggerak Penggerak Perubahan Rekaman Ini Catat Rekaman Ini Jadi Bukti InsyaAllah Ibu Dan Bapak Diberikan Umur Panjang Yang Hari Ini Ibu Kemudian Hari Jadi Kakek Yang Kemudian Yang Hari Ini Bapak InsyaAllah Nanti Jadi Nenek Dan Kakek Saya Ingin Pesankan Pada Semua Rekaman Ini Simpan Simpan Sebagai Bukti Di saat Indonesia Di persimpangan Jalan Nenekmu Kakekmu Bukan Jadi Penonton Nenekmu Kakekmu Meneruskan Tradisi Perjuangan Masyarakat Jawa Barat Kakekmu Nenek Meneruskan Perjuangan Rakyat Jawa Barat Bagian Dari Yang Berjuang Untuk Perubahan Nanti Bisa Bercerita Di saat Indonesia Di persimpangan Jalan Tahunnya 2024 Persimpangan Jalan Apa Dimana Indonesia Jadi negara Kekuasaan Dimana Hukum Diatur oleh Penguasa Atau Indonesia Menjadi Negara Hukum Dimana Penguasa Diatur Hukum Ibu Bapak Bisa Bersaksi Pada Generasi Masa Depan Kami Bagian Dari Yang Menjaga Indonesia Tetap Menjadi Negara Hukum Kita Menyaksikan Praktek Praktek Korupsi Yang Dibiarkan Dan Membesar Betul Kita Lakukan Perubahan Kita Berantas Habis-habisan Korupsi Itu Kita Lakukan Pemiskinan Atas Para Koruptor Dan Yang Yang Berada Di Lapangan Ini Adalah Yang Berjuang Untuk Memastikan Misi Itu Terlaksana Pesan Ini Direkam Dan Disabarkan Keseluruh Jaringan Sosial Media Sampaikan Ada Pilihan Di 2024 Tanggal 14 Februari Pilihannya Serhana Melanjutkan Yang Selama Ini Kita Saksikan Atau Melakukan Perubahan Dan Membuat Indonesia Lebih Baik Dan Semua Pilih Yang Mana Pilih Yang Mana Pilih Yang Mana Kita Pilih Lakukan Perubahan Dan Ajak Semua Untuk Terlibat Untuk Bisa Berhasil Tidak Cukup Dengan Berkumpul Ini Perhasilan Adalah Jumlah Suara Saat Dipilih Suara Nanti Yang Hadir Disini Harus Menjangkau Semua Di Lingkungan Petangganya 40 Rumah Kedepan 40 Rumah Kebelakang 40 Rumah Kekanan 40 Rumah Kekiri Siap Mengerjakan Dan Jangkau Semua Yang di Sosial Media Ajak Semua Pastikan Bahwa Gerakan Perubahan Akan Mencapai Puncaknya Pada Tanggal 14 Februari 2019 Simpan Catatan Ini Sebagai Bukti Kehadiran Dan Simpan Catatan Ini Sebagai Bukti Untuk Sejarah Masa Depan Tutup Rekamannya Sekarang Tepuk tangan Tepuk tangan Buat Semuanya Nomornya Berapa Namanya Siapa Wakilnya Singkatannya Partainya Apa Nomor Partainya Partainya Apa Nomornya Suruh Sekalian Perjalanan Kita Adalah Perjalanan Yang Tidak Sederhana Tapi Kita Menyaksikan Bahwa Makin Hari Makin Banyak Yang Berada Di Barisan Perubahan Ini Hari Ini Bersama Kita Selain Bapak Surya Palo Bapak Yusuf Kala Disini Pak JK Adalah Seorang Yang Memiliki Pengalaman Kepemimpinan Yang Luas Di Dunia Bisnis Di Pemerintahan Lengkap Pengalamannya Dan Beliau Bisa Merasakan Sehingga Akhirnya Memutuskan Untuk Mendukung Barisan Perubahan Untuk Indonesia Adil Mahmur Bagi Semua Ini Adalah Pesan Pada Semua Mari Kita Sama-sama Menjadi Bagian Yang Bukan Membuat Republik Ini Keropos Tapi Bagian Yang Membuat Republik Ini Makin Kokoh Dan Kuat Untuk Indonesia Kedepan Kita Bersyukur Bahwa Gerakan Perubahan Ini Makin Menjangkau Semua Saya Cerita Sedikit Boleh Dengerin Pada Saat Tahun Lalu Pada Saat Tahun Lalu Ketika Kita Berbicara Tentang Rencana Kedepan Kami Menyebut Nama Gerakan Perubahan Pak Surya Paloh Di Sini Masih Ingat Persis Beliau Mengatakan Gerakan Perubahan Titik Betul Pak Surya Tidak 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 Usah Pakai Kata Kata Yang Perubahan Titik Dan Apa Yang Terjadi Banyak Dari Masyarakat Banyak Dari Masyarakat Yang Makan Begini Pak Kami Kami Khawatir Nanti Tidak Banyak Yang Mau Ikut Perubahan Di Jakarta Ini Banyak Yang Sudah Merasakan Kemapanan Tidak Mau Ikut Perubahan Yang Bilang Setuju Perubahan Adalah Mereka Yang Lemah Mereka Yang Termarjinalkan Mereka Yang Kalah Mereka Yang Belum Mendapatkan Semua Bilang Kami Ingin Perubahan Tapi Mereka Yang Mapan Bilangnya Kami Ingin Melanjutkan Kami Ingin Ketenangan Kami Tidak Ingin Perubahan Itu Dulu Itu Dulu Apa Yang Terjadi Kita Menyaksikan Kita Jadi Bermasalah Etika Bernegara Tercoreng Semangat Memberantas Nepotisme Terganggu Kebebasan Berbicara Terganggu Mendadak Beberapa Bulan Terakhir Ini Semua Kalangan Merasa Memang Kita Perlu Perubahan Memang Kita Perlu Perubahan Ya Itu Dikatakan Pak Surya Paloh Sudah Satu Setengah Tahun Yang Lalu Dan Pada Saat itu Jangan Akhirnya Hari ini Terbukti Terbukti Yang Menginginkan Perubahan Makin Hari Makin Banyak Artinya Artinya Apa Ada tanda Tanda Di luar sana Bahwa Indonesia Ingin Lebih Baik Demokrasi Kita Ingin Lebih Maju Keluarga Keluarga Kita Ingin Lebih Sejahtera Dan Kewenangan Dibutuhkan Untuk Melakukan Itu Karena Itulah Kemudian Semangat Perubahan Makin Luas Nomornya Berapa Nomornya Berapa Partenya Apa Nomor Partenya Ibu Sekalian Kita Harus Berjuang Sampai 14 Februari Besok Saya Berpesan Kepada Semua Dari Sekarang Sampai 14 Februari Harus Siap Kerja Keras Jangan Kendor Jangan Ada Hari Yang Kita Tidak Bekerja Setiap Hari Harus Menjangkau Semua Tiap Kita Jangkau Sebanyak Banyaknya Bila Bisa 30 Baik 40 Lebih Baik 100 Lebih Baik Jangan Ajak Yang Sudah Sepemahaman Ajak Yang Beda Pemahaman Pesan Jangan Mengejek Jangan Merendahkan Jangan Menghina Tidak Ada Orang Diejek Mau Mengikuti Kita Tidak Ada Orang Dihina Mengikuti Kita Hormati Hargai Dan Beri Pertanyaan Sederhana Apakah Biaya Hidup Murah Atau Mahal Berhasil Murah Atau Mahal Pelapangan Pekerjaan Mudah Apa Sulit Sudah Ibu Nanti Ibu Jawab Kalau memang Itu semua Berat Maka Pilih Nomor Untuk Apa Keperubah Itu pesan Yang harus Digaungkan Kedepan Dan Insyaallah Insyaallah Kemenangan Di Jawa Barat Akan Mengantarkan Kita Kemenangan Indonesia Jawa Barat Ini Adalah Fungsi Karena Itu Kita Bersama Sama Semua Hadir Disini Apakah Siap Menjangkau Semua Di Jawa Barat Namanya Siapa Wakilnya Partainya Ingat Kita Tidak Mungkin Bisa Melakukan Perubahan Kalau Hanya Menang Pilpres Harus Kita Memenangkan Legislatif Betul Kalau Kita Tidak Menang Legislatif Nanti Kebijakan Kebijakan Kita Banyak Di Blok Di DPR Betul Partainya Apa Nomornya Siap Berjuang Memenangkan Partai Nasdaq Siap Berjuangkan Memenangkan Calak Nasdaq Kita Harus Menang Dua-duanya Tidak Cukup Hanya Menang Pilpres Dan Itu Adalah 14 Februari Ingat Baik-baik Perubahan Tidak Terjadi Dengan Sendirinya Perubahan Harus Diusahakan Perubahan Harus Dipersiapkan Insyaallah Tiga minggu Kedepan Kerja Keras Kemenangan Diantarkan Kepada Kita Buat Semuanya Buat Semuanya Partainya Apa Nomor Partainya Partainya Angkat tangannya Semua Angkat tangannya Semua Nomor Yang berapa Partainya Cawannya Wakilnya Nomor Kita Kerjakan Sama-sama Insyaallah 14 Februari Menjadi Hari Berubahan Terima Kasih Semuanya Yang hadir Terima Kasih Bandung Terima kasih Jawa Barat Terima kasih Indonesia Insya Allah kemenangan diantarkan kepada kita Terima kasih Terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih